Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT dan dilimpahkan rezekinya Kembali lagi bersama Mimin di channel kesayangan kalian Yang selalu membahas alur cerita sinetron buku harian seorang istri setiap harinya Selamat datang yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan input terbaru dari channel ini Terlihat di awal adegan Nana yang pindah ke kamar lula untuk menginap atau tidur Nana pun melihat dewa yang terburu-buru Dewa ternyata mendapat telpon dari Alia Dalam telpon tersebut Alia menangis histeris Dewa pun menemui Alia di papilionnya Lalu Alia yang sengaja bermesraan dengan dewa agar Nana menjadi panas Nana yang melihat itu sangat sedih Lalu Alia pun meminta dewa untuk menemaninya semalaman Tetapi dewa malah menelpon pasya untuk menemani Alia Alia pun sangat kesal kepada dewa Lalu di sisi lain Lipia yang membayangkan jika dewa dan Nana bercerai Maka dia dan Roni akan menjadi gelandangan dan kelaparan Sudah tiga hari mereka belum makan Lalu di sisi lain Neratu pun mengumpulkan dewa dan Nana Begitupun pasya Mengenai masalah mereka Lalu Neratu pun memberi waktu Kepada Nana dan pasya Dua kali 24 jam Kepada mereka untuk membuktikan Bahwa mereka tidak selingkuh Lalu Nana pun bergegas untuk pergi ke butik Nana hanya berpamitan kepada Neratu Melihat kejadian itu dewa pun sangat kesal Dia pun cemburu melihat kedekatan Nana dan pasya Rupanya pasya mencoba untuk mencari dan mengumpulkan bukti Karena waktunya sangat terbatas Semoga saja pasya bisa menemukan bukti Bahwa dia dan Nana tidak bersalah Dan tidak punya hubungan apapun Sekian dulu alur cerita untuk malam ini Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!